Intro Saya disini di Pesantren Cenderunga 2 sebagai lurah pondok Disini saya udah 23 tahun dari tahun 2000 Saya terus teman-teman pengurus untuk mengurus anak-anak ODGC ya Yang sakit itu Yang jumlahnya ada sekitar 50 disini Pasien itu 50 orang Kita 24 jam selalu mengawasi mereka Dari pagi sampai malam jam 2 itu kita bergantian Dengan para santri yang khusus untuk mengawasi para pasien Ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Jakarta, Jepara, Tolong Agung Terus dari Palembang Yang kan ada 2 kamar sel itu ya Satu sel itu 8 orang atau 7 orang Di Condromowo kan ada 2 pondoknya ya Di Condromowo 1 dan 2 itu sebagai bapak pengasuh Romokiai itu mendirikan pesantren di Condromowo itu untuk salah satunya untuk merehabitasi Yang kena gangguan jiwa, stres, narkoba, terkena guna-guna itu dari keluarga Keluarga pasien itu dibawa kesini dipasrahkan ke Abah Diobatin disini sampai sembuh Sampai sembuh disini Dari Romokiai itu memberi waktu tenggang 3 bulan ya 3 bulan nanti diobati sama Abah Metode pengobatan dengan di Rukyah Jam 7 pagi di Rukyah Habis marib juga diajak Wiridan Untuk memohon kepada Allah Untuk kesembuhan si pasien Bedanya yang di dalam kerangkeng atau sel Itu tujuan kita untuk mengamankan Mengamankan karena dia masih proses emosi belum stabil Dihawatirkan nanti bisa lari, kabur dari pondok Ataupun mengamuk Itu yang dibahayakan nanti Untuk antispasinya ditaruh dalam Sementara diamankan di sel Sama yang diranti itu kadang sering bertengkar Sama temannya di dalam Nanti harus dipisahkan tempatnya Ya pengalaman saya disini Dengan teman-teman pengurus itu Sangat istilahnya itu senang ya Bisa ikut membantu programnya Abah Menyembuhkan apa itu Dengan lantaran didoain Abah Menyembuhkan anak-anak pasien Itu sangat terkesan bagi kita semua Untuk istilahnya membantu Membantu meringankan keluarga si pasien Karena di rumah itu sangat-sangat membahayakan Ada yang emosi Yang ngamuk Dengan didopatkan disini Kita bisa Istilahnya Mengertilah Bahwa para pasien itu butuh kasih sayang Butuh kasih sayang dari Dari orang-orang yang sembuh Orang yang seperti kita ini Harus bisa kasih sayang dengan mereka Yang sebagian para pasien yang sudah sembuh ya Itu kita arahkan untuk dikaryakan Dikaryakan Karena disini apa itu punya peternakan Ada yang disuruh cari rumput Untuk makan ternak kambing Kerbau Terus kuda Itu semuanya kita karyakan Untuk mengurangi tujuannya untuk Mengurangi melampun ya Kadang kan penyakitnya anak itu Kalau sudah mulai sembuh Kadang sering melamun Dikita karyakan untuk mengurangi melamunnya itu Kan kemarin viral tuh Soal Gusam Sudin Oh Gusam Sudin Kesini mengaku direhab Itu gimana ceritanya? Itu dia kemarin kan datang kesini ya Kalau tahu saya itu dia buat konten Buat konten seolah-olah Itu berobat disini Direhab disini Terus diobatin disini Cuma itu hanya konten Jadi gak bener-bener Berobat disini Terus buat videonya itu Gak izin sama Bapak Pengasuh Gak izin sama Romoyai Itu jam berapa Gusam Sudin datang? Datang pertama aklit di Cendromo 1 Setelah jam 1 jam 12 malam Terus datang ke Cendromo 2 Itu sekitar jam 2 Datang kesini sampai siang Jam 11 Itu Apa? Gak bisa nemuin Mungkin masih capek Terus gak bisa 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 soan Si Gusam Sudin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih.